Terus 100 sampai 120 Tahun ini sih kita perkirakan sekitar 200 miliaran ya untuk Capex Untuk pipeline hospital yang tadi sudah disebutkan oleh kota anak Di luar dari itu jika ada muncul hal-hal baru misalkan ada potensial akusisi dan lain-lain itu belum kita perhitungkan Karena itu bisa muncul belakangnya nanti Dari internal cash flow Pak Mungkin sedikit tambahan untuk proyeksi di tahun ini tuh target baik revenue ataupun net profitnya tuh seperti apa Pak Seberapa besar untuk dibandingkan dengan tahun 2018 lalu Kemudian untuk di tahun 2019 bisa beroperasi Kalau misalnya tadi Bapak sebutkan kan ada sekitar Sorry Pada yang sebutkan tadi ada sekitar 3.000 kamar yang proyeksi yonal ya PAH Dari 7.000 targetnya tuh di tahun ini seperti apa Terima kasih banyak Pak Sejujurnya ekspetensi kami adalah kalau untuk rumah sakit yang sudah dibuka beberapa tahun kemarin Jadi tahun ini si pentubuhannya akan tetap baik Jadi revenue itu akan tetap naik juga Jadi secara kalau untuk kita bilang bid operational ratio adalah si bid yang di occupied dibandingkan dengan bid yang operational Ekspetensi kita di dalam planning sama budgeting kita juga itu akan tetap naik untuk tahun ini Kalau untuk angka secara spesifik memang kita tidak kasih angka spesifiknya Tapi oleh kerana beberapa hospital yang sudah dibuka 1 tahun ke 2 tahun kemarin Sudah mulai lebih stabil ya operationnya Jadi kita ekspetensinya atau performansinya akan lebih baik tahun ini Mungkin karena dia nanya angka Tapi harapannya bisa single atau double Pak? Double digit Itu revenue baik maupun apa ya Pak? Iya tentunya Itu ekspetensi kami Karena gini, ini masih equal opportunity Jadi kita tidak pernah diskus agak yang bisa Tapi biasanya kita kasih indikasi bahwa kita akan diperoleh double digit Strateginya selain nambah rumah sakit itu apa sih Pak buat capai target? Banyak sekali Tadi sebetulnya kami sampaikan juga di dalam rapat mengumpulkan saham Bahwa selama 2002 tahun kami hampir membangun satu nusin rumah sakit 12 rumah sakit ya Jadi ini adalah opportunity untuk pertumbuhan ke tahun berikutnya termasuk di tahun 2019 Jadi tadi rumah sakit yang belum full capacity tentu kami berharap bisa full capacity di tahun 2019 Ada rencana untuk penambahan alat medis baru? Alat medis tentu itu adalah merupakan proses yang rutin kami lakukan termasuk penggajian dan juga mengambil peralatan-peralatan baru untuk membenuhi kehidupan di masing-masing rumah sakit Dananya termasuk kaseks yang 200 Termasuk semuanya di selanah ya kan Kalau untuk semua tanah Karena tadi kita sudah sepakati bersama di awal Satu sensi dua pertanyaan Sepertinya lebih banyak Jadi dikorong Silahkan pertanyaan terakhir ini Kita jawab dulu Dan ada pertanyaan terakhir ini Dan apikan pindahannya semua dari KC International DEMIKAN mungkin Ajaran profeknya cukup untuk kalian memperkalkan baparan Saya rasa sudah agak akan sangat akibat Terima kasih Terima kasih Terima kasih.